Pasca aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada di DPR, situasi normal di pagi hari ini. Pekerja dikerahkan untuk membereskan sejumlah fasilitas yang rusak di depan gedung DPR. Tampak sejumlah bagian bangunan pagar di depan DPR yang rusak pasca aksi kemarin. Sejumlah polisi masih berjaga di lokasi. Sebelumnya, saudara, sejumlah elemen akan menggelar aksi lagi rencananya hari ini. Masa di sejumlah daerah masih akan menggelar aksi menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Lalu bagaimana dengan di Jakarta dan juga Surabaya? Kita akan sapa dua jurnalis kita. Sudah ada Gratia Adur yang berada di sekitar atau di depan gedung DPR RI. Dan juga ada Mahendra Tri Ginanjar di Surabaya, Jawa Timur. Tepatnya ada di kantor DPRD. Kita sapa Gratia dulu terlebih dahulu. Gratia di pagi hari ini bagaimana situasi dan juga kondisi? Apakah masih ada rencana pergerakan masa yang akan menuju gedung DPR? Dan bagaimana dampaknya setelah kemarin ada masa di depan gedung DPR yang kita tahu menolak revisi Undang-Undang Pilkada kemarin? Baik Adisti dan juga Saudara, sampai saat ini sudah menunjukkan waktu hampir setengah 10 pagi belum terlihat adanya pergerakan masa yang akan melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI, Saudara. Tetapi kalau berkaitan soal dampak kerusakan yang terjadi setelah para demonstrasi ini melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI ini, juru kamera saya Arief Rahman akan menunjukkan kepada Anda, Saudara. Saudara, kita akan bergerak menuju ke beton pembatas yang berada di depan gedung DPR ini, Saudara. Saudara, kalau yang Anda lihat di layar kaca, sebelum dicat berwarna putih ini, Saudara, ini sebetulnya ada berupa coretan ataupun tulisan-tulisan dari para masa yang ini isinya soal beberapa isi hati mereka yang mereka luapkan berupa coretan dan tulisan yang berada di beton putih seperti ini, Saudara. Kemudian ini sudah diperbaiki oleh petugas kebersihan dan dicat putih sehingga tulisan ini sudah tidak nampak lagi, Saudara. Kemudian tidak hanya itu, kalau Anda lihat di layar kaca Anda di bagian atas pagar pembatas DPR, kalau Anda lihat di paling ujung itu ada sebuah runcingan, itu sudah patah, Saudara. Ini kemarin kabarnya bahwa para masa aksi demonstran ini berusaha untuk menjebol pagar pembatas pintu DPR RI ini untuk berusaha masuk ke dalam gedung DPR itu sendiri, Saudara. Sehingga ini mengakibatkan ada sedikit beberapa patahan yang berada di bagian ujung pagar ini, Saudara. Kemudian kita juga melihat di belakang saya, ini juga ada beberapa kerusakan yang terjadi kemarin, bahwa di sini masih ada bekas bakaran yang terjadi kemarin, bahwa kemarin ini ada beberapa masa yang sudah berusaha untuk membakar beberapa tanaman-tanaman yang ada di depan gedung DPR ini. Dan hal ini, Saudara, akibatnya adalah beberapa di sini terjadi kerusakan yang terjadi, Saudara. Kembali ke Anda, Adisti. Oke, memang sampai saat ini belum ada pergerakan masa, tapi kita menuju ke Surabaya, Jawa Timur, kita akan sapa Mahendra. Mahendra, bagaimana rencananya masih ada aksi masa yang digelar di depan gedung DPR di Jawa Timur? Apa yang mereka suarakan? Mengingat ini kan kita tahu pengesahan RU Pilkada sudah dibatalkan oleh DPR kemarin, Mahendra. Ya, Adisti dan Saudara, memang hari ini ataupun nanti siang atau cepat siang nanti, memang ada rencana aksi demonstrasi lanjutan terkait penolakan RUU Pilkada tahun 2024 ini sendiri. Di mana memang hingga saat ini di depan gedung DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya ini sendiri belum nampak aksi demonstrasi. Karena memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh gerakan rakyat jatim gugat negara ini akan digelar sekitar pukul 10 hingga 11 siang nanti. Namun, jelang aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masa ini sendiri, petugas kepolisian dari PORSAB Surabaya dan juga dari Polda, Jawa Timur telah menyiagakan ratusan personil anggotanya untuk mengantisipasi aksi demo siang nanti. Selain menyiagakan ratusan personil kepolisian, juga disiagakan mobil weather cannon dan juga mobil rantis serta kawat pagar berduri yang akan dipasang di mengelilingi kantor DPRD Jawa Timur. Ya, Adisri. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV. Mahendra melaporkan langsung dari gedung DPRD di Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya sudah ada Gratia Ador melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan.